Jokowi sadar, untuk memberangu soal pembajakan lagu bukanlah wilayah atau wewenang dirinya. Namun sebagai pembina di organisasi yang menaungi para musisi di wilayah Jakarta, Jokowi berjanji akan membantu semampunya. Ini kan masalah penegakan hukum ya, kalau aturannya sudah ada, ya aturan hukumnya sudah ada, sehingga bagaimana pelaksanaan di lapangannya, kalau itu konsisten dilakukan terus, dihabisin terus, ya kan habis, tapi kalau enggak ya seperti ini terus, sudah bertahun-tahun dan ini. Ya artinya, kita ini di pelaksanaan, diimplementasi dari undang-undang, dari peraturan itu belum, dan itu bukan wilayah saya, ya ini kan bukan wilayah kita, bukan wilayah Jakutri, bukan wilayah kita. Dengan terpilihnya Jokowi sebagai Dewan Pembina Papri, atau Persatuan Artis Penyanyi dan Pecinta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia wilayah DKI Jakarta, salah satunya bisa mengangkat kembali musik juga lagu Betawi ke era kejayaannya. Tanpa didukung oleh pemerintah dan peningkat hukum, ya maka rasanya kita seperti ngecat es, tidak mungkin itu bisa menjadi kenyataan. Saya dundang, gak dijadikan Dewan Pembina ya, bisa mampu saya. Ya semakin banyak, para penggiat musik yang berdomisili di KI dan sekitarnya itu merasa terlindungi, jadi mereka merasakan besarnya manfaat kehadiran organisasi, kemudian kedua, lagu-lagu daerah Betawi itu semakin meningkat. Jika Jokowi menyerahkan pada penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan pembajakan,